Kondisi Palestina mengkhawatirkan DPL minta Indonesia terjunkan pasukan perdamaian. Konflik antara Palestina dan Israel terus berlanjut hingga saat ini. Israel terus menggempur wilayah jalur Gaza. Hal itu mengakibatkan sejumlah pemukiman hancur dan korban banyak yang berjatuhan. Ketegangan di tahun 2021 ini bermula ketika serangan pasukan keamanan Israel ke komplek Masjid Al-Aqsa saat warga Muslim Palestina tengah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dalam dua hari berturut-turut, wilayah jalur Gaza dibombardir oleh Israel. Kondisi Palestina pun semakin genting setelah serangan udara tersebut, hingga sedikitnya 113 warga meninggal termasuk di antaranya 31 anak-anak. Di sisi lain, dalam menanggapi perkembangan situasi ini, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyatakan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban dari rakyat sipil. Jika tensi konflik antara Israel dan Palestina yang semakin menguat, ini akan menyebabkan situasi semakin tidak terkendali dan bisa mengarah kepada perang terbuka, tutur Sukamta. Ia juga menyampaikan bahwa apabila hal itu terjadi, maka bisa dipastikan akan semakin banyak jatuh korban dari kalangan warga sipil. Sebagaimana saat agresi militer Israel ke wilayah Gaza pada tahun 2014 menewaskan 2.251 warga Palestina. Maka dari itu, Sukamta juga berharap pemerintah Indonesia untuk sekuat tenaga bisa mendorong PBB, menerjunkan pasukan perdamaian untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas antara Israel dan Palestina. Sebab menurut Sukamta, penempatan pasukan perdamaian di beberapa negara yang alami konflik selama ini terbukti berhasil menurunkan eskalasi konflik. Sebagaimana diketip pikiran rakyat.com dari laman resmi fraksi PKS. Namun, Sukamta juga menyebut bahwa usulan ini memang terasa agak sulit diwujudkan, karena setiap rencana keputusan DKPBB bahkan yang sekedar berbentuk pernyataan mengutuk kejahatan perang Israel selalu ditentang oleh Amerika Serikat sebagai anggota tetap. Tetapi, saya harap setiap usaha guna mencegah meluasnya kekerasan dan konflik harus tetap diupayakan dengan sekuat tenaga, tutur Sukamta. Menurutnya, pemerintah Indonesia mampu mendorong usulan penerjunan pasukan perdamaian di wilayah konflik Israel-Palestina ini melalui sidang darurat OKI maupun PBB. Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS juga meminta pemerintah Indonesia menyiapkan pasukan perdamaian untuk diterjunkan di wilayah Palestina. Apabila PBB membuat keputusan penempatan pasukan perdamaian di zona penyangga antara Israel-Palestina. Ia juga menyebut komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian selama ini memang terbukti secara baik, yakni dengan terlibat dalam penerjunan pasukan perdamaian PBB. Saya kira jika ada penugasan ke wilayah Palestina, tentu akan disambut dengan antusias oleh TNI karena pemerintah Indonesia selama ini berkomitmen kuat untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara sebagai langkah perdamaian di sana, ujar Sukamta. Belakangan ini, konflik antara Palestina dengan Israel yang terus memanas menjadi topik pembicaraan hangat termasuk oleh masyarakat di tanah air. Media sosial pun dihujani dengan konten yang berkaitan dengan tragedi kemanusiaan tersebut, salah satunya seperti yang diripos oleh akun komunitas.mobile.indonesia pada hari Sabtu 15 Mei 2021 dari akun TikTok bernama iracomel18. Akun ini mengunggah video yang memperlihatkan aksi kendaraan tempur ringan PBB dengan bendera Indonesia yang berkibar di bagian kap mesin. Akun ini menuliskan caption bernada ungkapan simpati terkait isu panasnya konflik di Palestina. Mobil tempur Indonesia yang disebut lagi jaga perdamaian di Palestina. Safe Palestina, kasih dukungan dan semangat buat saudara kita di Palestina, sahabat komunitas, tulis akun tersebut. Pada mobil Barakuda ini terlihat tulisan Unamid. Perlu diketahui bahwa ahli-ahli patroli di jalur Gaza atau tepi barat menurut Unmissions.orang. Mobil ini juga merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian yang berdinas di area Darfur, Sudan. Situs ini menyebutkan bahwa Unamid telah menyelesaikan operasinya pada 31 Desember 2020. Sekilas mengenai Barakuda, kendaraan yang juga bisa ditemui dengan spesifikasi yang tak bisa disepilihkan. Mobil berpenggara 4x4 ini dibuat dosan InfoCore Korea Selatan. Armor dari mobil ini disebut tahan dengan ledakan granat serta peluru berkaliber 7,62 mm berkat laposan baja setebal 8 mm. Mesin mobil ini berkapasitas 3,730 cc 4 silinder yang bisa menghasilkan tenaga hingga 218 daya kuda. Terkait video ini, sederet pengkapan simpati pun bermunculan seperti pada beberapa komentar berikut ini. Gue bangga, tulis akun bernama F99. Go go go, semangat para pejuang Indonesia dalam membantu Palestina, kami yang disini hanya bisa membantu lewat doa. Sahut Kahan Ini di Sudan, sebab teman saya yang disana posting video ini di WA. Ini perjalanan mau ke daerah jelek jaringan lewat gurung. Kata Nis91 Iya betul kak, jawab pengunggah video ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!